Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat sebanyak 68.103 desa telah menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa kepada para keluarga penerima manfaat. Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan hingga 21 Juni 2020 terdapat lebih dari 7 juta KPM yang telah menerima BLT dana desa. Jumlah tersebut terdiri lebih dari 1,9 juta keluarga yang kepala keluarganya merupakan perempuan dan 278.008 keluarga yang anggota keluarganya menerita penyakit kronis dan menahun. Dana desa total yang sudah terserap sebesar 4,31 triliun rupiah. Dari 434 kabupaten terdapat 316 kabupaten yang penyalurannya telah mencapai 100% dan hanya 7 kabupaten yang penyalurannya berada di angka 0%. Jumlah kabupaten yang sudah salur total yang 100% Tentu kita berharap pada bulan Juni ini semua sudah selesai. Kemudian penyaluran BLT tahap kedua untuk triwulan pertama sudah berjalan, bahkan juga ada yang sudah masuk pada penyaluran bulan ketiga triwulan pertama. Bulan Juli yang akan datang kita akan masuk pada mulai penyaluran pertama triwulan kedua dengan nominal 300 ribu per keluarga penerima manfaat. Saya kira itu. Silakan kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.